Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala kali ini si momon lagi makan satu baskom guys lagi makan satu tempat nasi jadi dia tidak sabaran ini guys ini makanannya tadi dikerubutin semut karena tempatnya sudah ada yang sobek jadi terpaksa kita pindahkan tempatnya dari plastik ke tempat nasi ini untuk mengusir semut-semut setiapnya guys tapi momen sudah enggak sabar ingin makan jadi diijib dululah sebelum dikasih makan dia si momon ini sekarang dia berada di bawah kursi kursi tempat duduk nikes dia telat oleh kiri-kanan lihat atas nah dia naik ke meja nih guys biasa nih mengganggu nih mengganggu orang yang lagi belajar pengen dielus-elus pengen di belai belai yes ini dia lagi pengen dielus-elus pengen di belai naik-naik meja nih guys si momona ini juga mengganggu aktivitas yang lagi belajar ini guys aktivitas belajar ini si momon lagi mengajak bermain ingin diperhatikan dia menggaruk-garuk tangan mengganggu konsentrasi dia pengen mengajak bermain guys si momon ini diganggu terus yang sedang belajar ini si momon memang begitu bar bar ya suka mengganggu sana sini nggak bisa diam ini dia sudah pengen main mainnya tidak mau sendirian tapi ya ini mengganggu guys mengganggu orang yang sedang belajar ini adalah si momon kalau nggak mau kalau nggak bikin rusuh ya bikin musuh guys hehehehe nah ini lagi mengganggu diganggu yang lagi belajar nih guys sebenarnya dalam hatinya dia mengajak bermain ngajak bercandari ya tapi yang diajaknya lagi serius belajar karena sebentar lagi mau ada ulangan guys jadi harus si momon masih mengganggu dan masih mengganggu ini dia lagi asik membersihkan dan dia sekarang ada di luar karena posen mengganggu yang sedang belajar ini dia telah coleh di deket agar naik dia biasanya naik di atas pagar ini guys mungkin tidak emut lagi jadi turun lagi biasa nangkering di atas ini dia masih penasaran naik ke atas pagar makan sudah diberi ini dikasih makan tadi guys makanan kemasan sebelum kemasan juga ada dikasih ikan goreng dan dia minta lagi ikan ke apa makanan kemasan yang dari pet shop ya guys ya ini dia lagi menghabiskan makanannya dia tulah-tulah waspada jika ditakutkan ada tiger cat lewat guys ini masih melanjutkan makanannya tadi minta tambah ditambahin lagi sama anak-anak makanan kemasan ternyata momon ini tuyan dengan makanan kemasan ini guys luar biasa kalau misalkan enggak ada ikan ya ini alternatif yang kedua makanan khusus kucing yang dibeli dari pet shop dia masih waspada melihat-lihat situasi kiri-kanan ditakutkan ada yang lewat atau tiger cat lewat itu bisa membahayakan dirinya pasti makanannya akan direbut gas dan simon pasti akan di singkirkan Hai singkirkan karena makanan ini kalau menurut kucing ini sangat lezat sekali guys dibandingkan makanan-makanan lain selain Hai makanan kemasan ini kelihatannya sangat menikmati sekali ini simon masih berlanjut makan guys ini dia mengundus-undus makanan yang di plastik ini karena banyak semutnya sengaja ditaruh sini dia nggak sabaran eh dimasukkanlah kepalanya makan di dalam plastik Hai karena baunya sangat menyengat gas dan bisa menarik perhatian kucing-kucing lainnya ini dia masih melanjutkan makanannya belum habis yang pertama sudah habis yang kedua minta ditambahin lagi guys ya jadi belum habis tapi dia udah lari kesana kemari dia balik lagi ke tempat makanannya takut ada yang merebut kadang itu dia belum selesai makan sudah ada datang kucing lainnya yang lebih dewasa terpaksa momen terkusur pergi meninggalkan makanannya dan makanan itu diambil alih dan dimakan sama kucing orang yang dewasa lain biasanya seperti itu gesit tapi yang lebih sering dia itu sama si e-tigreket itu Hai cegreket hampir setiap hari mengganggu si momon apabila dikasih makan itu pasti diganggu ges setiap momen dikasih makan tekerket pasti muncul nah ini si momen masih di masih di bawah meja ini kesih ini mengasingkan dirinya karena disini tidak jauh dari dia itu dibawah kursi ada taik kucing yang sedang asik dan selalu memperhatikan si momen eh ini berhadapan aslinya si momen duduk di sebelah santai di sebelahnya kiri di depan dan si tiger cat ya di sebelah kanannya ini tiger cat mundar mandir Hai duduk nanti berdiri eh jalan bolak balik ini karena dia menunggu menunggu dikasih ikan gas ikan goreng ini dia menempelkan badannya ke kaki mengharap pemberian dari orang-orang baik yang lagi makan ini si momen si momen melihat-lihat ke atas ini pas saya ini bawa lagi bawa makanan dia mau meminta makanan dia sempat lompat-lompat minta makanan dan melihat tiger dia langsung bersembunyi di kolong meja ini tadi saya ajak main pakai kipas bambu yang sudah amburadul ya sudah rusak dia sempat meladenin sempat ikut bermain tetapi tak lama kemudian dia sudah nggak begitu tertarik mungkin karena dia iya iya pas pada dengan datangan si tiger cat ini dia hanya melihat-lihat aja nggak begitu tertarik nggak seperti biasanya nah ini kencang dia mengikuti dan bermain bahasa bermain dan ini induk kucing ini datang tadi juga selesai makan makanan si momen yang tersisa lalu kemudian dia pergi keluar lagi si momen mengikuti dari belakang nih guys dia mengintip dari arah balik tempat sampah tong sampah dan si induk kucing berlalu pergi si momen masih memperhatikan induk kucing semakin jauh meninggalkan dan si momen mengejar ingin mengetahui atau melihat dari dekat tapi si induk kucing sudah berlalu dan berlalu lebih jauh lagi dan si momen kembali lagi ke rumah sekarang ada di dapur dan melihat ada si induk lagi lagi toleh-toleh melihat-lihat setelah sesuatu yang ada di dapur ini ini si momen si induk kucing dia melihat-lihat kucing dia melihat-lihat kiri-kanan toleh-toleh karena disini tidak ada atau ikan atau sisa-sisa makanan yang bisa dimakan sama si induknya si kucing si induk kucing ya guys ya dia langsung pergi keluar disini banyak sekali guys kucing-kucing dewasa maupun anak-anak ini dewasa berbagai macam ras ada disini ini sinduk kucing guys si momen lagi makan ikan goreng di dapur kebiasaan si momen itu kalau dikasih makan di lantai itu tidak mau harus ada alasnya guys walaupun alasnya itu kotor tetap dia pindahkan ke alas itu saya juga nggak ngerti apakah takut giginya bersentuhan dengan lantai atau bagaimana yang pasti setiap dikasih makanan di luar atau di dalam rumah itu pasti dipindahkan ke tempat atau tempat lain seperti harus ada tatakannya guys ya harus ada ini biar mungkin enggak ini ini ada binatang tadi jauh jatuh binatang apa ini ya ini jatuh dari atas pluk aja guys si momen sempat melihat-lihat tapi enggak berani tapi kalau kecoak dia langsung kejar langsung tangkap nih guys ini sejenis binatang apa ini kurang tahu ini seperti kumbang nih guys ada dari atas tiba-tiba ini segede jempol tangan nah itu diindus sama si momen momen lalu pergi dilihat aja lalu pergi dia nggak berani mungkin kalau kecoak sudah dia buat mainan guys ini soalnya ini bukan kecoak ya guys bukan sejenis kecoak sejenis kecoak atau bukan ini kayak sejenis kumbang tadi guys nah ini si momen melihat-lihat tempat makanannya udah kosong karena tadi ditinggalkan dan dimakan sama tiger cat tadi dia makan separuh ditinggal ke dalam mungkin karena sudah kenyang lalu kemudian dikerkat datang lah dimakan lah itu makan sisa-sisa makanan si momen ini si momen keluar lihat-lihat situasi di luar seperti biasa guys dia ini melihat tempat buang air besarnya dia bang kotorannya ini dia lagi kecing seperti biasa di tempat yang di alang apa berlangganan dead tempat dia berlangganan membuang kotoran ini dia buang air seni guys kencing ini si momen di tempat biasa atau tempat biasanya ini dia buang air kecil nah ini setelah buang air kecil di lalu kemudian ditimbun dengan pasir guys nah timbun dengan pasir geraut geraut dicium diundus baunya apakah masih ada baunya kalau masih ya tetap masih terus menimbunnya menguruknya dicium setelah baunya dianggap sudah tidak ada kemudian ditinggalkan begitu saja dan begitu saja seterusnya guys si momen menimbun sembari waspada melihat kiri kanan depan belakang ini karena jalan untuk lewat semua binatang ada ayam ada kucing kadang anjing lewat sini si momen lari ke dalam tadi karena ada orang lewat dia dia takut dia takut dia suara tadi suara apa jatuh jadi takut lari masuk ke rumah ini tiger cat guys tiger cat dari dalam rumah tadi nih jadi dalam rumah biasa setiap pagi dia pasti sudah berapa hari ini dia setiap pagi jadi pasti ke rumah ini waktu menunjukkan pukul enam lah ya kurang lebih 566 ya jam lima nah ini tiger cat mengendus makanan yang ada di kantong plastik itu makanan kucing yes yang cepat beli dari pet shop itu makanan kemasan ini si tiger cat masih menunggu ingin dikasih makan guys ini masih meung-meung menunggu minta dikasih makan tetapi dia tadi sudah dikasih makan satu mangkok kecil tapi masih kurang aja ya ini si momen lagi nangkering diatas lemari ini guys lemari anak-anak karena ada tiger cat di bawah ini tiger cat masih menunggu di bawah kah jikalau si momenantina turun pasti dia menyerkap dia masuk masuk ke dalam ini guys teker cat tidak tahu ada apa di dalamnya malah ini membuang air kecilnya ke arah tempat tempat mesin bor ini semua momen ini stiker cat ini langsung dihabiskan udah tadi masih sisa separuhnya dihabiskan sama tiger cat lalu dia setelah menghabiskan makanan dia balik mau kembali ke rumah lagi ke dalam rumah dia sekarang di depan pintu tadi sempat diusir anak-anak karena di dalam ada momen takutnya ada penyerangan lagi karena diam-diam si tiger cat ini kucing yang barbar guys tidak mengenal kompromi dia tidak mengenal ampun logo jual gue beli berarti seperti itu biasanya jadi ya ini tuh setiap dia mengendus sesuatu pasti meninggalkan tanda di tubuhnya guys dari tubuhnya nah ini si momen padahal enggak jauh ada tiger cat ini tiger cat sudah meliuk-liukkan ekornya siap menyerang ini tanda isyarat bahwa si tiger cat tidak ingin diganggu dan tidak ingin disini ada persaingnya ini teker cat lagi makan lagi makan guys sisa dari momen dan dia membersihkan dirinya dengan cara jilat jilat tubuhnya makan agar rapi ini masih mengyong biasanya dia ini kalau lapar seperti ini guys sikir cat itu dia mengendus lagi kamar teker cat karena disitu ada makanan ikan ada makanan kucing dirindus baunya kecium akhirnya teker cat keluar dari rumah dan mengyong lagi ini ingin diperhatikan ini si momen sedang berjengkerama dengan abid agela pranaja mungkin di dalam hatinya dia ingin ngomong mungkin ngobrol begitu guys ya nah ini malam malam kalau tidak salah jam 8 malam itu ada suara cuit 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 setelah ini terlihat dari sini di dalam peralon guys perhatikan itu ada sinar mata yang menyala malah kecil yang menyala dia langsung kabur ternyata di situ ada tikus halo boy dan si momen kembali ke tempat yang nyaman dia tidur sore sore sudah tidur ini badannya kayak tikus karena semalam dia bergadeng guys lari kesana lari kesini lompat sana lompat sini mencari-cari sesuatu ini ada pagi-pagi kedatangan kucing juga kucing mungkin kucing liar nih guys jadi kucing ini saya bilang liar kenapa karena dia itu susah diajak apa ya didekatin gitu guys ya susah jadi dia jarak jauh aja kalau didekatin di lari guys karena mungkin mungkin ini tempat bukan tempat dia ya mungkin ini hanya sekilas untuk dia singgah aja tadi lewat sepat muter-muter nah ini si momen lagi makan makan ikan goreng guys nah ini ikan goreng pagi-pagi dia sudah makan ikan goreng tadi ditaruh di luar pager akhirnya dibawa ke dalam pager mungkin dia menghindari ayam karena ayam disini main rebut guys jadi momen enak-enak makan tau-tau lo sedia rebut sama ayam-ayam disini banyak ayam yang sudah bisa dipanggang ya guys ya ini si momen masih asik makan ikan goreng dan makanan yang kemasan itu pun ditinggalkan sementara nah ini dia lebih memilih makan ikan goreng padahal ini nanti juga semua banyak guys ada setengah ini mangkok sudah hampir habis nah ini dia makan lagi mungkin itu makanan pendamping ikan gorengnya akhirnya dihabiskan juga makanannya makanan kemasannya dan ikannya pun masih ada tersisa dia buat mainan akhirnya dia makan juga dan ini ayamnya ini ayam yang suka mengganggu guys kenapa tadi ikannya dipindah ke dalam karena di luar itu tadi ada ayam datang rame-rame mendekati momen dan momen mencari tempat perlindungan biar tidak diganggu oleh ayam ayam itu ini masih asik makan si momen ini ayam juga masih mudah mandir momen masih makan melanjutkan makannya ini ayam hitam-hitam guys ayam hitam ekornya panjang ini ayam hitam ini kucing momen masih melanjutkan makannya masih melihat-lihat makanannya akhirnya akhirnya nah ini ayam ini masih mengganggu oke guys demikian saja video dari saya jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh